Hai semuanya, balik lagi sama aku Ami di channel Lali Meindo Sebelum mulai, aku mau tanya nih, gimana kabar kalian? Baik-baik aja kan? Semoga kalian sehat selalu ya Walau bagaimanapun, kita harus tetap hati-hati karena COVID-19 masih mengintah kita sampai saat ini Stay safe ya semuanya Satu bulan lalu, aku kan udah bahas tentang 8 anime dimana cowok populer jatuh cinta dengan cewek biasa Kalau kalian belum nonton, kalian bisa klik notifikasi icon di atas buat nonton video ini Nah, di video kali ini, aku mau bahas 10 anime dimana cewek populer jatuh cinta dengan cowok biasa Yang aku maksud barusan itu dimana karakter cewek atau heroinya itu populer banget Sedangkan si karakter utama cowoknya biasa aja, cowok biasa Otaku bahkan bisa aja loh bibu Iya, bibu seperti kita-kita ini Daripada kelamaan, mending aku kasih tau aja listnya Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini Agar aku semangat buat video baru setiap minggunya Anime ini bercerita tentang Tsutsui Hikari yang merupakan seorang otaku garis keras atau yang biasa sering kita sebut bibu Dia susah sekali dalam bergaul Pada suatu hari, dirinya telah datang ke sekolah karena begadang menonton TV Dia pun terlambat masuk bersama dengan seorang gadis bernama Igarashi Iroha Karena mereka berdua terlambat, mereka dihukum membersihkan kolom renang setelah pulang sekolah Entah bagaimana caranya, mereka berdua makin lama semakin dekat Yang awalnya cuma kenal lalu saling cemburu Terutama si MC cowok yang suka cemburu gitu pas liat ceweknya sama cowok lain Tapi karena Tsutsui adalah lelaki pendiam Dia tidak banyak bicara dan lebih memilih untuk memendam perasaannya itu Kalian penasaran kan sama kisah mereka selanjutnya? Nah nonton yuk, pasti seru! Anime ini bercerita tentang dua sejoli, Kyoko Hori, gadis SMA yang mencolok dan terkenal di sekolahnya Dia sangat bagus dalam birang akademi dan banyak bergaul dengan teman sebayanya Serta memiliki keluarga yang harmonis Sedangkan Izumi Miyamura, anak SMA yang hidupnya hambar antara hidup segan, mati pun tak mau Bahkan dia dipanggil otak luakut karena penampilannya yang sangat cupu Tapi dia diam-diam juga menjadi cowok bad boy dengan rambut yang berantakan, kuping ditindik dan tato di sekujur tubuhnya Sampai pada suatu hari, Miyamura membantu arik laki-laki Hori yang sedang terluka untuk kembali ke rumah Hori Dimana Hori terlihat seperti ibu rumah tangga dan Izumi yang terlihat seperti preman Disinilah rahasia antara mereka berdua terbongkar Dan disinilah awal dari kisah cinta antara dua manusia yang bikin siapapun iri Kalau kalian nonton animenya Anime ini menceritakan Hashiba Junichi Seorang siswa SMA yang khawatir dengan statusnya yang masih berjaka Menyadari akan hal tersebut, teman Junichi tiba-tiba memaksanya untuk berpacaran dengan Yame Yukana Seorang gadis yang bergaya pakaian Garu Wait, wait, kok bisa ya? Seorang yang dianggap murid tampah pacaran sama Garu? Eh iya, buat yang gak tau apa itu Garu Garu adalah seorang wanita yang berpakaian mirip gadis nakal Intinya itu seksi banget Balik lagi deh ke topik utama Junichi awalnya hanya bercanda dan iseng saja Soalnya dia berpikir dimana mau Yukana pacaran dengannya Tapi nasib berkata lain Nyatanya Yukana menerimanya Dan disinilah pengalaman pertama Junichi dengan garis Garu pun dimulai Anime ini bercerita tentang Eita Chido Seorang anak SMA yang memiliki latar belakang keluarga yang berantakan Dan hal itu membuat dirinya sangat cuek dengan segala hal Termasuk dengan percintaan di sekolah Dia hanya fokus untuk belajar demi mencapai cita-citanya menjadi seorang dokter Tapi tiba-tiba wanita tercantik di sekolahnya Menyatakan cinta kepada Eita Dia adalah Matsutsu Natsukawa Awalnya Eita tidak paham Lalu dijelaskanlah oleh Matsutsu Tunjuan yang mendekati Eita adalah untuk menghindari cowok-cowok yang menyatakan cinta padanya Indinya sih dia ngejadiin Eita sebagai tameng agar orang lain tidak mendekatinya Dari sini aja mungkin anime ini keliatan seru banget Kalau kalian suka nonton aja langsung ya animenya Anime ini berpusat pada Yuiga Nariyuki yang merupakan anak kelas 3 SMA Dari motivasi sang almarhum ayahnya yakni pria yang tidak memiliki kemampuan Harus berupaya supaya dia bisa berguna menjadi alasan Kenapa Nariyuki berusaha belajar dengan diet Dan memastikan dia bisa mendapatkan beasiswa VIP Dan melanjutkan sekolah di universitas bergensi Idinya sangat ingin mengubah nasib keluarganya yang kurang mampu Awalnya hidupnya sangat datar Sebelum dia dipertemukan oleh beberapa gadis yang sangat jenius Tapi gadis itu memiliki ambisi aneh Yuiga diminta oleh kepala sekolah untuk mengurus mereka Dan sebagai imbalannya Yuiga akan diberi surat rekomendasi agar dia bisa kuliah di universitas ternama Dia harus mengurus 3 wanita dengan keinginan aneh Yang pertama adalah Fumino Furuhashi Dia jenius di bidang sastra Tapi dia ingin pindah ke bidang astronomi Ritsu Ogata Dia jenius di bidang matematika dan fisika Tapi dia ingin pindah ke bidang psikologi Dan yang terakhir Uruka Takemoto Dia adalah atlet berbakat renang Tapi dia sama sekali tidak bisa dalam pelajaran akademik Anime ini berlatar belakang tentang kehidupan seorang siswa SMA Yang menghabiskan waktunya bermain game dimanapun hidinya berada Bahkan di sekolahnya Dia bernama Amano Keita Karena dia terlalu asik dengan dunianya Dirinya dianggap sebagai otaku oleh teman-teman sekelasnya Tapi pada suatu hari dia diajak bergabung ke klub game oleh Tendo Kaneng Yang merupakan cewek paling cantik yang ada di sekolahnya Dan juga merupakan ketua klub dari klub bermain tersebut Anime ini ceritanya sih gini-gini aja Gak jauh beda sama anime school yang alurnya tentang klub-klub atau ekstra kurikuler lainnya Tapi yang bikin beda itu di anime ini kayak ada sedikit bumbu-bumbu cinta NTR Kalau kalian penasaran, tonton aja ya animenya Anime ini bercerita tentang Kiss Note Kiss Note merupakan buku yang mempunyai kemampuan untuk menjadikan orang yang namanya ditulis di dalamnya Akan jatuh cinta dan dipastikan mereka akan berciaman Buku sihir ini milik Cupid bernama Guri Suatu hari, Guri tidak sengaja menulis nama Aino Seiji Guri mempunyai resiko yang besar sekali Yaitu akan mati jika Seiji tidak segera mencium seseorang Guri pun meyakinkan Seiji untuk mencium Hyama Akane Garis terpopuler di sekolahnya yang ternyata seorang gender yang memiliki perasaan yang jauh lebih dalam pada dirinya Fokus cerita anime ini tentang kehidupan mereka yang konyol dengan Kiss Note itu Ditambah dengan Guri yang bener-bener ampas Anime ini seru banget sih dan mengandung banyak komedi di dalamnya Tapi bagi kalian yang gak suka Gende Echi Hati-hati aja kalau nonton anime ini Soalnya, hmm gitu deh Anime ini bercerita tentang Haruna Yu yang merupakan seorang remaja yang baru saja pindah ke kota baru Yu adalah anak yang cukup introvert Dia lebih aktif di sosmed ketimbang di dunia nyata Suatu hari Yu bermaksud keluar untuk membeli makanan Lalu Yu bertemu dengan Akitsuki Fulka Gadis misterius yang tiba-tiba membanting handphone milik Yu Karena dikira mengambil foto celana dalamnya Disinilah awal cerita anime ini dimulai Mereka berdua awalnya punya tujuan yang sama yaitu membuat sebuah band Tapi mereka gak cuma berdua Mereka akan dibantu oleh teman lainnya Anime ini keren banget Apalagi dengan munculnya teman masa kecil Haruna Yang bikin kisah cinta di anime ini jadi ribet banget Kalau kalian suka anime yang ceritanya simpel dan bikin kamu semangat Apalagi untuk bersosialisasi Anime ini cocok banget buat kalian tonton Anime ini bercerita tentang Kousaku Hatta yang terobsesi dengan sebuah grup idol Yang tiba-tiba secara mengejutkan membubarkan diri Padahal grupnya sedang naik daun Yuka Kusakabe secara tidak terduga mengumumkan pengunduran dirinya Hatta merupakan penggemar berat Yuka Oleh karena itu setelah dia mendengar kabar ini Hatinya terguncang dan membuatnya depresi Namun pada hari esok temannya berhasil meyakinkan untuk bersekolah lagi Dan dia mendapatkan kejutan yang tak terduga Apa ya kejutannya? Kalian penasaran kan? Nonton aja ya animenya Daripada aku spoiler karena dia jadinya gak seru Jika kalian suka anime bertema pedesaan Anime ini mungkin cocok banget buat kalian tonton Apalagi komedi anime ini bagus banget Anime ini menceritakan Honoka Takamiya Seorang cowok yang sangat senang dengan kehidupannya Yang biasa-biasa saja Masalah utama dalam hidupnya adalah Dia harus berteman dengan seorang cewek idola di sekolahnya Cewek itu bernama Ayaka Kangari Baik anak perempuan ataupun anak laki-laki Sangat cemburu dengan Honoka Karena Honoka selalu satu jurusan bus dengan Kangari Dan di kelas mereka duduk berdampingan Yang lebih buruknya lagi Banyak fans garis keras Kangari yang suka membuli Honoka Awalnya sih anime ini terlihat biasa-biasa saja Tapi dibalik ini semua rahasia akhirnya terbongkar Dan ternyata selama ini Honoka dekat dengan Ayaka bukan karena kebetulan Tapi memang disengaja oleh Ayaka Lah kok bisa ya? Dari gini Ayaka itu seorang penyihir yang ditugaskan untuk melindungi Honoka dari penyihir jahat lainnya Seru kan? Gimana? Nonton langsung yuk animenya Eh udah sampe akhir video ya? Gak terasa ya? Makasih ya udah nemenin Ami sampe akhir Kalau kalian suka kasih Ami like ya Komen juga Boleh loh komentar apapun Tapi jangan merubut ya See you in the next video Matane Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa